Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Banyak ada di Jakarta gitu kan Sampai di restoran yang Bintang 4, Mission Star, segala macem gitu Dan itu kultur makan gitu Kultur makan orang Indonesia tuh kalau mau celebrate sesuatu Pasti Fancy dikit tau Kalau abis gajian kita makan yang enak apa Buntut-buntutnya steak, beneran gitu Jadi gue yakin disitu gitu Jadi kenapa itu bikin gue jadi gak takut Pada saat itu Karena ya salah satu ya Tri Gua Sepin Gue punya fundamental yang gue rasa cukup kuat pada saat itu Begitu di jalanin, jreng Ternyata susah, ternyata ada nek turun ya Oh itu Nuno, kita bahas nanti nek turun ya Tapi gue lagi masih bahas kayak yang Lu pertama kalinya Ini lu pertama kali, kalau lu boleh share Modal lu berapa Sampai menurut lu Alah, gue punya tabungan Gue punya tabungan 50 miliar Jadi kalau cuman bikin satu Harga, satu restoran 5 miliar Masih kecil gitu, kayak gitu Gak banget Jadi gini Modal yang gue pake untuk buka holy cow dulu adalah Bonus yang gue dapet Apabila gue chief target sales di tempat gue bekerja sebelumnya Jadi kita kan orang sales Pasti ada target dan biasanya enak itu orang sales tuh Kayak Tunggu, ini bonus bulanan atau bonus tahunan? Bonus tahunan Jadi emang beneran Yang namanya gue pekerja ya gitu Gak beda lah sama pengusaha gitu Jadi emang kita ngarepin bonus tiap 6 bulan Keluar apa enggak gitu Nah dari bonus itu gue tabung Gue tabung usaha gue untuk nabung Akhirnya terkumpul duit 35 juta Ah, wow So holy cow pertama 35 juta 70 juta 70 juta 70 juta rupiah Itu pun gue spend Sebagian besar untuk alokasi Gaji karyawan sampai setahun Oh my god Jadi Gue pengen Ibaratnya gini Gue pengen Karena holy cow pertama lu itu di radio dalam bukan? Di radio dalam Dan gue nebeng tempat Dan bukannya cuma malam Gue gak punya duit Buat nyewa tempat Gue pernah nyobain sekali disitu gagal man Iya 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 Gila ngantrinya Buset tuh gitu Itu parah sih Itu bener-bener overwhelming sih sebenernya Bil Gitu Iya iya Terus seru Nah jadi emang Apa namanya Ya itu gue Gue mengais-ngais dari bonus Dan akhirnya gue berpartner dengan Partner gue dulu Kita Saweran sama besar 35 juta 35 juta Itu Sekitar 30% itu gue Alokasi Buat pembelian alat Dan lain-lain Dan 70% nya Untuk Gaji karyawan Selama setahun Kenapa? Gue ingin memulai suatu bisnis Dengan psikologi yang enak Iya Ngerti gak lo? Ngerti gak lo? Gak usah mikirin Lo milih mana Lo buka bisnis Mulai dengan Aduh Tiga bulan lagi Gue gak ada duit nih Jadi gue harus ngejar profit Dan itu udah psikologinya gak enak Karena udah ada ketakutan-ketakutan yang gak perlu Kayak ngejar ketinggalan Gak lah gitu kan Gue mikir gimana caranya Gue memulai Tapi gue safe satu tahun Paling gak Untuk gaji karyawan Gue bisa tahan lah Iya 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 Dan gue gak perlu sewa tempat Karena kan gue profit sharing Dengan yang punya tempat Jadi Itu salah satu strategi gue Dengan budget yang sangat terbatas 70 juta men Lo buka Bukan tempat makan 70 juta apaan gitu kan Wartek aja bisa lebih dari 70 juta men Ini kalau sekarang orang yang ngeliat Holy Cow Holy Rips Lo sama Luby Lobster Lo punya banyak Di mana-mana Di jalan panjang Ada gue lewat Gue bilang nih Gila Nah itu Gak kebayang mulainya tuh Lo bener-bener dari kecil sekali Lo gak Lo gak ada perasaan yang Lo waktu itu gak pengen Karena gini loh Gue ketemu banyak Anak-anak muda yang bilang Gue pengen business 7B Gue maunya yang keren Gue maunya yang langsung Wah Mungkin backgroundnya beda sama gue Oke Gue harus menjadikan business 7B ini Someday my bread and butter Karena Gue udah mengorbankan Gue harus keluar dari pekerjaan Dan ini harus jadi Jadi bener-bener Every detail gue pikirin Karena Yang gue liat Ada beberapa pengusaha 7B Yang dia sudah Kelebihan duit banget Beda tuh ya Dan akhirnya Membuat business 7B Hanya untuk sebagai status Bahwa Eh gue punya restoran nih Kadang Kadang Berpikir bahwa punya restoran Itu sesuatu yang cool Padahal itu Apa namanya Banyak hal yang harus Jangan main-main Lo kan Lo kalau gak punya passion Lo Sebelum gue mulai Gue cerita dulu Ke Mas Yoris Yoris Bastian Waktu itu Bahwa gue belum berani Bilang ke istri gue Bahwa gue mau buka Holy Cow Bosa Lo sama Yoris Berarti Kedeket sama gue Ma istri lo ya Oke Gue potang dulu Kita harus break dulu Habis ini Lo ceritain Apakah Lu ada perselingkuhan Dengan Yoris Dan gue nih Oke Oke Kalau listeners Masih di Choppers with me Billy Boon Dan masih bareng Chef Afik Holy Cow Holy Rips Sama Lugidosa Bro Tadi sebelum break Lo udah cerita Bahwa lo Terjadi sesuatu Bahwa lo cerita Lo mau jadi Interpener ini Ke Yoris dulu Sebelum ke istri lo Ini ada apa Dari jaman gue Kerja di media Gue ngikutin banget Mas Yoris Sebenarnya Apa namanya Dulu dia Buka seminar Aware of Mouth Segala macem Itu beneran gue Pake banget Di otak gue Bahwa nanti gue Pengen Praktekin deh Teorinya Mas Yoris Makin laku Dari money gratis Dan akhirnya gue kan juga Kenal secara pribadi Dengan beliau Gue pas gue Mau cerita Waktu itu Ingat banget Di setiap gue Di building Malem Gue bilang Mas Gue mau buka Steakhouse Serius Dia bilang kayak gitu Karena kan Yoris Sebastian Siapa gak tau Dia GM termudah Teru cafe kan Dia bilang Fit F&B business Is very tiring Business Capek banget Lo Lo yakin Tapi kalau Lo punya sesuatu Yang unik Atau lo bisa Bikin gimmick Tertentu Yang bikin Orang noleh Go ahead Dia bilang kayak gitu Tapi lo harus tau Bahwa itu Itu apa namanya Very tiring Business Jadi emang Gak boleh main-main Si Nah terus Oke Lo ngomong gitu Nah ini pertanyaan gue Selanjutan adalah Lo kan dalam keadaan Kerja nih Waktu itu Iya kan Lo juga Apakah lo dari keluarga Yang super rich Yang Tadi juga Lo udah jelasin Enggak Buktinya Lo tanpa ada Gengsi-gengsi Lo bukanya kecil dulu Ya kan Gimana Dan waktu itu Lo udah married Udah Udah married Dan punya anak Nah pertanyaan gue Gimana waktu itu Lo meyakinkan Istri lo Nah Justru itu Justru itu Apa namanya Gue bilang ke Lucy Istri gue Bahwa Eh gimana nih Gue mau Gue mau buka usaha nih Dan dia Gue Gue gak Biasanya istri yang paling takut kan Iya Iya Istri yang paling takut Dan gue yakin banget Gue butuh banget support dari istri Kalau gak Bisnis gak akan jalan Berat lah Lo bangun pagi Ditanya mana Profitnya Gak ada gitu Kan itu beban dong Tapi lo sih support 1000% Pada saat itu Justru yang takut nyokap gue Karena Gue Gue lahir Bukan di keluarga pengusaha Oke Keluarga pekerja Almarhum bokap Bener-bener dia Pekerja Karyawan Orang kantoran Orang kantoran Nyokap orang Pegawai negeri Orang di departemen kesehatan Jadi Gak ada roots Itu sama sekali Kecuali kakek gue dulu Dia punya Fabrik sabun kecil Tapi itu juga di desa Yang bener-bener Small scale banget Dan Dia pun tidak pernah memberikan Wajangan bisnis ke gue Sama sekali Jadi gue bener-bener Belajar Textbook Dan gue tanya Ke beberapa orang Jadi kayak mentoring Gue beneran Ngikutin kata Mas Yoris Lo harus mentoring Segala macem Kayak gitu-gitu Lo banyak tanya ke orang Yang udah mulai Dan lain-lain Jadi waktu lo pertama kali Ngomong ke Lusi Lusi gak nyampe bilang Oh gira Gak salah Merit Gak salah Neket nih Gak Somehow Gak tapi bener gak Dia ada nyeselnya gak Merit sama lo Ya gak mungkin lah Gak mungkin lah Sukses Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin dia berani Bilang dia nyesel Gak dekat siste kain Gak rasa Yoi Jadi gitu Oke Nah terus Kita ngomongin sekarang Lo mulainya Gak ada rasa takut Yoi Yoris Gak udah bilang Bisnis F&B Tidak Ya Yang baik adalah Ini passion lo banget Banget Apakah dari day 1 Holi kau buka Sampai sekarang Udah gue gak tau Ada berapa ribu cabang Amin Sekarang ini udah banyak cabang ya Apakah mulus terus bro Nah Banyak sih Maka yang tadi gue bilang Jereng Di awal gue berani banget Tapi Di titik ini nih Hari ini Detik ini Kalau gue Misalnya lo nanya Fit Lo berani gak Lo harus reset lagi Dari awal Dan lo udah tau Apa yang akan lo hadapin Sampai detik ini Lo berani gak Mungkin keberanian gue Akan turun 50% Jadi Wanya jujur banget Bener Bener Karena gue gak mau bilang Oke Jadi pengusaha men Jadi pengusaha itu Enak banget Dan lain-lain Apa namanya Bisa Apa namanya Bangun siang Keren Uang bekerja Untuk lo Ini untuk lo 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 bisa naik Mercy kemana-mana Men Gak Gak kayak gitu Kalau lo bener-bener Jalanin Apa yang udah Lo Lo Rintis Dari awal Itu Sarat Dan kompleks Permasalahan itu Day to day 24 jam Gak Gak selesai Gitu Tapi Yang penting gini Lo bahagia gak Lo ngejalanin Itu aja sih Coba kalau gue dibilangin Lo udah tau Apa yang akan lo hadapin Di awal Dan sekarang Apa yang akan lo hadapin Lagi 50% Aku akan lakukan lagi Tapi Nyali gue akan turun 50% Dari yang dulu Gitu Jadi Gini Kalau lo yakin Lo lakuin deh Tapi lo hitung dulu Jadi ibaratnya Apa namanya The beauty of Not knowing Everything Is good It's good It's good It's good It's good Tapi paling gak Lo punya fundamental Yang tadi gue bilang Lo punya produk Lo punya strategi Lo udah ngitung Return on investment Dan lain-lain Karena bisnis Maksud gue Gak lah Maksud gue Bisnis Orang passionate Dan lain-lain Gak mikirin duit Gak Gak harus Lo harus mikirin duit Gitu Untuk sustainability Sustainability itu penting banget Gitu Kalau lo gak mikirin duit Karyawan lo yang Jumlahnya banyak itu Lo mau kasih makan apa Lo bayar pajaknya gimana Kalau hitung-hitungan lo salah Bisa-bisa Duit profit lo Abis gara-gara pajak Itu yang gue pernah alamin Di awal Ibaratnya gitu Oh ternyata Banyak banget Distorsi Gitu kan Banyak banget Hal-hal ngehe Yang akan lo adepin Tapi ya itu Itu yang bikin Makanya gue Gue kagum Dengan pengusaha-pengusaha Besar gitu kan Yang dia udah punya Udah punya Station TV Atau dia Pengusaha agrobisnis Oil company Dan lain-lain Dia bisa Sampai tahap itu tuh Apa yang udah dia laluin Gitu kan Jadi makanya Gue mikir Oh iya Orang tuh bisa pakai Rolls Royce He earns it Gitu Putra Sampurna Misalnya Putra Sampurna Dia pakai Rolls Royce He earns it Karena Apa yang udah dia laluin Itu bukan hal yang Orang luar cuma ngeliatnya Cuma ngeliatnya Enaknya sekarang Iya Perjalanan Nangis-nangis darahnya Yang seringkali Gak terekspos Bener Kadang itu yang harus Diekspos sebenarnya Apa namanya Berdarah-darahnya Lo sebagai pengusaha itu Apa Dan itu yang kadang-kadang Orang agak tabu Untuk omongin Oke nah Di program ini Gak ada tabu-tabuan Abis ini gue tanya Darah-darah nangis-nangis Lo apa aja Oke Jangan pergi lagi Masih di Chopperch Sama gue Billy Boon Dan masih bareng Chef Ada Holy Cow Holy Rib Sama Luby Lobster Bro Barusan beri kita ketawa-ketawa Lo ngomongin Sebenarnya apa tadi Pengusaha itu adalah Orang paling pengecut Paling pengecut Karena apa Dia prepare-nya banyak Jadi ibaratnya gini Kalau lo bilang Pengusaha Wah dia Taking the risk Enggak Karena dia udah Prepare semuanya Ibarat orang Mau nyebang sungai Dia tahu Dia walaupun dia ngeliat Itu akhirnya ternang Pasti dia mikir Aduh nanti kalau ada Buaya gimana ya Nanti kalau ada gempa Gimana ya Terus Gue siapin perahu Nah kalau perahunya bocor Gimana Gue siapin pelampung Kalau pelampungnya gak kerja Gimana gue siapin ini Itu yang dilakukan pengusaha Jadi preparation Apa namanya Mengkalkulasi resiko Makanya gue bilang Pengusaha itu orang Yang paling pengecut Dia baru mau maju Kalau kakinya itu Udah pasti aman Menginjak tanah Seberang itu Gitu Wah pinter Alakasih lu Analoginya gitu Jadi Nah tapi gini Yang tadi kita udah bahas Yang di awalnya bilang Jreng Gitu kan Kita udah kalkulasi Segala macam nih Plan A Plan B Plan G Plan H X Y Z Wih kita ketakutan nih Kita parno Tapi tetep aja men Kadang-kadang Kita udah planiknya gimana Masih ngeleset Ada faktor X Ada faktor X Di luar sana Yang di luar Gue gak pernah kebayang Gue gak pernah tahu Gitu kan Nah Apa aja yang lu rasain Kalau lu boleh share-share Ketika lu Nge-build your brand Jadi gini Semua udah gue perhitungin Jadi sebenernya Kalau tadi lu nanya Kalau gak salah Apa yang bikin ngeheknya Sebenernya gini Apakah semua berjalan Mulus-mulus aja Oke Sebenernya Gue mikir Begitu gue opening Holy Cow Itu emang gila sih Disitu Hari pertama gue Buka hujan Dres segala macam Rene dateng Tandatangan buku Barunya Di tempat itu Ini di radio dalam Iya Yang cuman Semperit kecil Yang kalau lu makan Di radio dalam Itu karena gue Tanahnya miring Jadi Kalau lu Geser gelas lu dikit Lu hati-hati Gelas itu bisa tumpah Dengan sendiri Karena miring Mejanya tuh miring Segala macam Ya di tempat itu Nah Itu gila Jadi Semuanya Di luar Di luar Apa namanya Perkiraan gue Bahwa gue target gue Oke sehari 50 porsi Udah oke lah Tapi ini bisa Sehari bisa 200 porsi Dan lain-lain Yang kayak gitu Tanggapan dari luar oke Strategi yang gue Jalan kan berjalan Gue jualan lewat Sosial media Lewat twitter Pada saat itu Twitter lagi hebohnya tuh Sekitar hampir 5 setengah tahun yang lalu Itu lagi heboh-hebohnya Orang lagi mulai hijrah Dari facebook ke twitter kan Facebook lagi dikejar-kejar Sama alay Alay lagi mulai Merusak facebook Orang-orang Target market gue Pindah ke twitter Lagi pada heboh Eh ala-ala yang rusak facebook itu Sekarang di pendengar kita Oke oke Sorry 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 ya alay Nah Dari eksternal Dari eksternal gue Alhamdulillah Belum ada problem Gitu Karena pada saat itu kan Kita baru mulai gitu kan Orang juga belum banyak yang tau Orang dalam hari ini Pemerintah gitu kan Terus Nah gue sebenarnya rusaknya Dari internal Management internal Management internal Gue pecah kongsi Oke Jadi Sama mitra bisnes Sama mitra bisnes Cofounder ya Cofounder Jadi mulai Gue pecah kongsi Kita punya beberapa hutang Apa namanya Dan pada saat itu Gue Sampai melibatkan mediator Untuk kita Membagi-bagi Aset dan lain-lain Akhirnya Dan kita punya Banyak beberapa tanggungan Pada saat itu kan Kita lagi Sudah buka di singapur Kebetulan Nah Banyak banget Dari mulai plus Sampai akhirnya minus Oke Nah itu yang diluar Ekspektasi kita Dan itu Plus maksudnya apa Dari profitable Sampai akhirnya Sampai akhirnya minus Keuangan gue minus Oke Karena gue harus membayar Hutang sewa Dan lain-lain Karena itu harus di settle kan Jadi pada saat berpisah itu Udah gak ada tanggungan Sama sekali Supplier yang harusnya Bukan belum due Untuk pembayaran Dan lain-lain Gue bayarin semuanya Dan akhirnya minus Nah Lo gak perlu ceritain Kenapa secara detail Tapi Lo pecah kongsi ini apa Karena beda visi Melayu banget sih Kalau menurut gue Jadi kita terlalu overwhelming Dengan keadaan Apa namanya Udah lupa lah Dengan Apa yang udah Dijanjiin di Allah Jadi Intinya adalah Yang Yang propose untuk Split up itu gue Karena gue Sudah tidak memiliki Kepercayaan lagi Ya itu klise lah Klise banget gitu Terjadi Kemisterinya udah pecah Kemisterinya udah pecah Dan itu sangat menyedihkan Buat gue Karena akhirnya Sekarang kan jadi Kayak ada dua versi Holy Cow Nah itu Itu yang Diluar ekspektasi gue sih Dan Post Setelah Pecah kongsi Masih ada beberapa lagi Problem-problem Yang Menurut gue Apa namanya Cukup menghentak gue Salah satunya Yang tadi gue bilang Kalau lo salah hitung Jangan-jangan Profit lo Cuma bisa untuk bayar pajak Dan lain-lain Ternyata begitu Kita udah berjalan Dan lain-lain Miss kalkulasi di gue Gue dengan Gue dengan polosnya adalah Kalau gue gak ngenain pajak Ke customer Gue gak perlu Diklir pajak dong Ke government Itu kan Karena bego-bego Ya gue gitu Karena Proses pembelajaran Akhirnya Ya udah Akhirnya Pada saat itu Di tagi Blah-blah-blah Karena orang pajak Kan pinter banget Jadi tau Beneran tau Dia hitungannya Dan lain-lain Gue harus membayar pajak Dalam jumlah yang besar Dan akhirnya Men ini ngambil dari Dari mana Dari profit Dari profit Udah Abis lagi Gitu ya Kayak gitu-gitu Jadi Tapi dari situ gue belajar Oh ternyata kita sebagai pengusaha Pengusaha juga warga negara Ada beberapa kewajiban Yang tadinya gue gak hitung Ternyata itu jadi Salah satu komponen Besar malah Oh besar sekali Dan gue baru tau bahwa Men Kita bayar pajak tuh gede banget ya Ternyata ya Kalau karyawan gue dulu Pajak kan udah termasuk Kita mau taunya net Kita taunya net Dan ternyata memang Kewajiban kita terhadap negara Itu besar Dan itu yang Itu salah satunya Yang kedua Banyak banget Banyak banget Kayak misalnya gini Kalau di dalam The Art of Leadership Yang paling susah Atau seorang CEO Itu 60% Rata-rata Menurut survei Dan pengakuan Adalah ngurusin karyawan Tunggu Bentar ya Oke Lu jawabnya setelah Break yang satu ini ya Dan gue nih Masih akan membahas Tabunya ya Susah Nangis Berdarah-darahnya Jadi seorang pengusaha nih Gue masih bareng Chef Afid Dari Holy Cow Luby Lobsers Dan Holy Rips Yang gue bentar lagi Akan datengin Oke bro Tadi lu udah ngomongin Lu nyempat pecah kong sih Terus kemudian Lu ngomongin tentang Salah hitung Di perpajakan Sampai akhirnya lu harus bayar Bayar besar Nah tadi sebelum beri Gue juga udah bilang bahwa 60% dari CEO itu ngakunya Waktunya kepake untuk Management Untuk nge-lead teamnya Sama gak di Bisnis lu ini Di Apa Lu sebagai Restoranter Iya gak sih Pengusaha restoran Katanya gitu ya Katanya nyebutnya gitu ya Dan lu punya banyak cabang Lu Lu banyak Apa Ambil pikiran lu ke situ gak Itu yang gue rasain Pada detik ini Oke Jadi mungkin pada saat 5 tahun yang lalu Gue tidak terlalu Merasakan hal itu Karena karyawan gue Masih cuma 5 Sekarang kita udah 450 lebih Oh my god 450 Karena bisnis restoran itu Menyerap tenaga kerja lumayan banyak Padat karya Padat karya banget Mulai dari Kitchen Dari yang di dining area Dari Cashier Segala macem Security dan lain-lain Itu gue rasain sekarang Apa namanya Setelah kita memimpin Kita memimpin 450 karyawan ini Itu yang gue rasain Gimana Itu semuanya Beda background Beda values keluarga Beda pendidikan Yang harus lu itu Benang merahnya sama Karena gini Gue tidak meng-hire Beda Pada saat gue Jadi memimpin Grup kecil Di Tempat gue kerja Gue punya beberapa Subordinat kebawahan Ibarat ya Itu relatif Secara komunikasi Secara memberikan pengertian Dan lain-lain Misalnya Raut muka gue berubah aja Mereka udah tau kenapa ya Salah gue apa Karena background Educationalnya beda Nah Ini yang gue hire adalah Mereka yang rata-rata Educational backgroundnya Mentok di SMA Itu mentok ya Bahkan ada yang masih Lulusan SD Mereka gak punya duit lagi Lulusan SMP Dan Mereka tinggal di Apa namanya Daerah-daerah Rural Area Yang Sanitasinya jelek Pokoknya backgroundnya Yang seperti itu Yang tinggal Yang kerja di tempat gue Nah Gimana caranya Gue mengelola Sumber daya manusia yang seperti itu Untuk mengajarkan bahwa Ini restoran Yang datang Orang yang ngeliat Semua meja harus bersih Padahal mereka tidak memiliki Kebiasaan seperti itu di rumah Bagaimana cara kita Lu komunikasi dengan customer Harus baik Dan lain-lain Padahal dia Berbicara dengan orang tua mereka Tidak seperti itu Bagaimana cara Kita menghandle orang Lu harus bicara dengan atasan Caranya seperti ini Padahal dia belum pernah Punya pengalaman Dan lain-lain Nah Itu yang gue pikir Gimana ya caranya ya Gue supaya Supaya punya sistem Berapapun penambahan Karyawan yang gue dapat Itu kita punya sistem Apa namanya Training Dan lain-lain Supaya Supaya bisa sama Gitu loh Nah Itu yang jadi challenge Sekarang mulai kerasa nih Dan sekarang mulai kerasa banget Bahwa mereka Banyak banget punya Apa namanya Kebutuhan dan lain-lain Kayak peminjaman Ya minjem uang Dengan segala macam problem Mereka di rumah Dan lain-lain Itu kan paling gak Gue harus pikirin juga dong Itu akhirnya Gue sekarang sudah mulai Membuat sistem HR sendiri Dan akhirnya Gue bikin sistem HRD Jadi Apa namanya Semuanya bisa di delegasikan Jadi Pada saat kita udah di taraf Yang lumayan besar nih Beneran makin gak bisa tidur Beneran Jadi Gue mikir gimana caranya Supaya energi gue gak habis disitu Gue bikin Suatu sistem Yang Kalau udah sampai ke gue Berarti udah parah banget Kalau belum sampai ke gue Berarti masih bisa di filter Dan itu yang sekarang Gue mulai bikin Disitu Jadi Sistem HR yang mumpuni Itu bagaimana Dan gue harus meng-hire Bener-bener orang HR Yang pengalamannya Sudah lama Di bidang itu Di perusahaan sebelumnya Dan lain-lain Dan Gue Ini Karyawan itu Supaya betah Karena kan Waduh Ini gampang loh Kasih lobster tiap hari Ini gini Gak juga Mereka bosen Oh bosen Jadi gini Tapi dikasih berarti Kalau gitu Kalau gitu Mereka tuh harus nyobain loh Supaya tahu Apabila Kasian dong Mereka Customer makan lobster Enak Wagyu 9 plus Tapi mereka cuma bisa lihat Dan mereka belum pernah ngelasin Itu kan gak fair Jadi Justru yang pertama kali nyoba Kalau kita mau ngeluarin menu baru Adalah karyawan Supaya Pada saat Mereka menjual Ke customer Mereka bisa kasih tahu bahwa Ini memang enak Kelembutannya sekian Pokoknya kayak gitu loh Nah Tadi sampai mana ya Tadi sampai mana ya Jadi Apa Nah Gini-gini Oke HR HR Jadi Apa namanya Ya itu-itu yang Yang sedang gue galakan sekarang nih Jadi Jadi proses belajar itu Sampai sekarang Gue masih Masih lakukan sih Dan terus ya Lo belajar terus Aduh ada abisnya Bro Gue mau nanya gini Lo Di awal dapet HRS lo dari Dari Lucy Dari istri lo Dia sekarang Ikutan gak Di Di bisnis lo ini Lucy ikutan Tapi dia invisible Jadi Lucy itu Yang ada di balik Semua account social medianya Holy Cow Group Oke Jadi dia Yang Marketing Jagoannya Lo cuman bisa Tukang masak aja loh Bener Tapi kalau gak ada Lo gak jadi juga Jadi Lucy yang Dia ngurusin media relation Lucy yang ngurusin Kalau lagi ada Misalnya Lagi ada beberapa brand Yang mau coba Untuk kerjasama Dia yang maju dulu Dan dia sebagai Marketing communication Holy Cow Jadi Kita bagi tugas sih Sebenernya Jangan sampai Lucy jangan ngusik Kerjaan gue Gue juga gak mungkin Bisa ngusik kerjaannya Nah Lo gak takut berantem nih Punya bisnis Suami istri The beauty of Punya istri sendiri Sebagai partner business Gue bisa ngomongin Bisnis itu kapan aja Even di tempat tidur Jadi Kadang Apa namanya Ide-ide baru itu Pada saat gue Malusi tidur Malem Lampu dimatiin Dan lain-lain Kita ngobrolin masalah Holy Cow Eh tadi kenapa Ada customer complain gak Complainnya kenapa Dan lain-lain Apa ya kira-kira Apa yang harus kita bikin Dan lain-lain Dan itu Terjadi pada saat Gue tidur sama Lucy Malem Kita review hari ini gimana Dan Oke berarti kita harus bikin Sistem A Untuk penanggul Untuk apa namanya Apa namanya Service Customer service Kita harus bikin Terobosan seperti ini Eksekusinya gimana Dan lain-lain Itu enaknya Itu Bill Oke Bagi tugasnya Oke ini kebetulan Lu bagi tugasnya Dan lu komunikasi Obviamente Dalam keluarga lu Berarti lu Sangat bagus banget Gitu ya Iya Nah lu Gak pernah yang Ini kalau di grup lu ini Ini siapa Bosnya Siapa Anak buahnya Maksudnya gimana Siapa CEO Siapa CMO Gue CEO Musti Cuma Selevel manager Selevel manager Tapi Otoritasnya Presiden komisioner Dia mau Keuangan Dia ngomong Dia ngomong Dia ngomong apa sih Ayo kita break dulu ya Oke Jangan kemana Masuk ke segmen terakhir Dan Seperti biasa Gue akan harus Minta nodong lu Untuk ngasih topwatch Jangan buat kita semua Oke Oke siap Siap Oke Jadi global listeners Ini kita Topwatch dari Chef Avid Silahkan Buat global listeners Terutama yang masih Berusia muda ya Gini Jadilah pengusaha Karena kesempatan Buat jadi pengusaha Itu masih gede banget Di Indonesia Kita masih Berapa ya Masih Persentase itu Masih jauh dari ideal Jadi kesempatan itu Masih ada Dan market kita Gede banget Dan akan terus tumbuh Middle class kita gede Spendingnya besar Jadi Ambil beberapa peluang Karena rezeki itu Tersebar dimanapun Kalau lu jeli ngeliatnya Jadi Ambil peluang itu Jadilah pengusaha Tapi yang paling penting Adalah perencanaan Hitung dulu Semua possibilitiesnya Habis itu Punya produk yang bagus Lakukan marketing yang oke Tinggal lu ambil manfaat Jalanin Jangan cuma om do Mau doang Oh iya harus di jalanin dong Kalau misalnya bisnis yang Paling bagus adalah Bisnis yang di jalanin Jangan cuma di kepala doang Nanti dicuri idenya sama orang lain Nah itu dia Oke, terima kasih banyak bro Terima kasih pas Bill Dan global listeners jangan lupa ke Holy Cow Holy Cow Luby Lobster and Swin Holy Rips Dan yang terbaru Holy Rips ya Dan agar Agar gue Nanti gue kasih Nanti kita janjian disana ya Nggak, gue nggak mau Kalau janjian Kalau janjian sama lu gratis Enggak kata siapa ya Nekan aja Oh ya Kalau gitu Kalau gitu janjian Oke, so Terima kasih banyak bro Udah mau berbagi buat kita semua ya Sama-sama Sama-sama My pleasure Oke, so global listeners Untuk yang mau tau Pengumuman hadiah Yang menang Bisa memfollow At 88.4.global.radio Dan at YangonSop Hadiah bisa diambil Di studio global radio Mulai besok dari Selama jam kerja ya Dan untuk yang mau tau Gimana caranya bikin CV Yang baik dan benar Gue udah bikinin Engine-nya Tinggal datang ke CV.yangonSop.com It's totally free Dan untuk setiap bulannya YangonSop itu ada YangonSop Academy Tinggal ke www.yangonSop Slash Y-O-T Academy Belakangnya pakai Y ya Dan Seperti biasa Setiap bulannya Itu nanti Kalau mau lihat Event apa aja Bisa ke www.yangonSop.com Until next week Global listeners Be inspired I'll see you on top